Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 melalui dari online dan tentunya kami sangat berharap Bapak Ibu Wali Kuri yang berbahagia, mau dan mampu mendukungnya dengan sebaik-baiknya dan yang paling pokok adalah ada tanggung jawab dari anak-anakku sekalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama dalam kondisi kita baik dalam kondisi jalan jauh insya Allah segala pasifikas akan kita sampaikan dan hari ini adalah momen hari pertama masuk sekolah mestinya namun karena hari ini masih belum diperbolehkan maka kita semuanya tetap masuk sekolah kita semuanya tetap belajar namun dari rumah masing-masing dan insya Allah Bapak Ibu Guru yang ada di Istri Muhammadiyah Buda Arjo bersama-sama akan menyajikan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan diawali hari ini dengan penuh semangat walaupun dengan jarak jauh walaupun dengan jarak jauh maka dari Bapak Ibu kami berharap pimpinan dan juga dindingan dari Bapak Ibu sekalian agar anak-anak kita mampu belajar dengan sebaik-baiknya dan tentunya ada motivasi yang terbaik dari anak-anak dan juga semua yang ada dari Bapak Ibu Guru Insya Allah sudah mempersiapkan diri segala sesuatunya terutama untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah akan dijalankan selama tiga hari ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu ini adalah masa pengenalan awal lingkungan sekolah kami berharap Bapak Ibu semuanya memberikan fasilitas sepenuhnya kepada anak-anak sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik untuk sekolah tentunya dan juga untuk kebaikan mereka masing-masing Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian yang berbahagia kira-kira hari ini sebagai kegiatan membuka masa pengenalan lingkungan sekolah maka akan kita kenalkan atau akan kita buka hari ini dengan penyerahan buku secara simbolik kepada murid SD Muhammadiyah Kutaharjo kami panggil dua anak-anak ini yang sudah setia siap SD Muhammadiyah Kutaharjo untuk mewakili teman-temannya sebagai tanda bahwa pagi hari ini anak-anak yang ada di rumah siap untuk belajar anak-anak yang ada di rumah siap untuk berkegiatan dengan baik nah tapi sekali lagi Bapak Ibu ini semua akan sukses ini semua akan jadi baik ketika Bapak Ibu memberikan dorongan yang perbaik untuk anak-anak dari mulai dari mulai ngajinya kemudian kegiatan paginya kegiatan belajar kemudian tugas-tugas dan yang lain sebagainya dari Bapak Ibu akan terlaksana dengan baik apabila orang tua memberikan dukungan yang terbaik nah maka dari itu di hari ini kami bertekad bahwa dengan kondisi apapun dalam kondisi kesulitan apapun kita justru akan mendapatkan inovasi yang terbaik untuk berpikir bertanya lebih baik di masa yang akan datang nah kami panggil anak-anakku ini ada anak-anak Iman dari kelas 2 dan anak-anak Ima dari kelas 3 ya insya Allah ini anak-anak ini sudah sangat bersemangat maka belajar nanti mewakili teman-temannya mewakili kalian semuanya insya Allah bersama-sama nanti semua akan bersemangat ya ya ananda anak-anak Iman dan anda nanti iman kalian mewakili teman-teman yang lain hari ini adalah hari pertama kalian masuk sekolah dan kalian semuanya harus tetap rajin belajar di rumah bersama ayah binda ya siap ya siap ya siap hebat anak-anak yang hebat ya dan nanti besok ketika belajar di rumah kalian tetap tak hati apa yang diberikan oleh orang dan aturan Bapak Ibu Guru di sekolah siap ya ya lihat kamera di pekan ya terima kasih Bapak Ibu Guru dan juga semangat dan juga semangat baru kita bersama-sama sukseskan pendidikan ataupun pembelajaran di SD Muhammadiyah Bupak Arjo dan kita dengan semangat baru dengan kreasi yang baik bersama dengan Bapak Ibu Guru kita berjuang untuk bersama-sama berkreasi bersama dan juga mendekatkan prestasi untuk mewujudkan generasi yang beriman berhimpu dan mampu beramal dengan ikhlas demikian sambutan awal kami untuk mengawali kegiatan MPLS atau masa pengalaman dikuan sekolah yang akan dimulai hari ini dan harapan kami dengan kegiatan masa pengalaman dikuan sekolah ini akan membawa semangat tersendiri untuk anak-anak sekalian belajar di luar dan sekali lagi suksesnya pembelajaran ini adalah atas dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu Wali Murid semuanya kemudian sambutan pada pengalaman kami mudah-mudahan semuanya kita biar ada baik untuk Bapak Ibu Wali Murid anak-anak sekalian selanjutnya sama Bapak kami diberikan kesihatan oleh Allah dan diberikan kemudahan setahun baik-baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih kepada Bapak Suprairmo dan juga Adik Roma dan Adik Iman ya sudah secara simbolis menerima buku yang diberikan kepada Bapak Farah Sekolah sebagai tanda di bukunya di bukanya MPLS dan itu saja kami ingatkan kembali kepada ayah bunda yang ada di mana perlu berada bahwa untuk buku mulai hari ini pun sesuai jadwal sudah bisa diambil di sekolah untuk hari ini jadwal kelas 1 dan kelas 3 barbeco untuk hari Selasa kelas 4 dan kelas 2 kemudian hari Rabu kelas 5 dan kelas 6 jadi pastikan ayah bunda tidak lupa dengan jadwalnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah kami siapkan ya ya bunda kami juga ramai informasikan untuk kegiatan MPLS hari ini untuk kelas 1 silahkan kami kami bacakan untuk kelas 1 dapat menyaksikan video perkenalan guru wali kelas 1 dan guru penamping nanti mungkin akan di share lewat classroom ya bunda karena sepertinya semua kelas sudah memiliki classroom masing-masing dan kegiatan MPLS selama 2 atau 3 hari ke depan ini nanti tadi sudah dibuka ini kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada wali kelas masing-masing yang nanti akan diberitahuan kepada wali murid yang sesara classroom atau di guru PA nanti silahkan memperjasamanya Bapak Ibu untuk terus aktif dalam guru tersebut ya Bu Atri nah sebelum penutup nanti di akhir saya diitah ada persembahan ya betul sekali dari siapa ya Bu Atri ini artis juga akan mungkin ya Bu Atri ini bukan orang-orang kita kemudian ya Bu Atri mendadak jadi dan ya jadinya dan dan ya Bu Atri tapi sebelum nanti ke persembahan kami selalu ingatkan kepada ayah Bunda untuk mari tadi seperti pesan Pak Prayit mari kita bekerjasama tetap semang untuk memberikan yang terbaik kreativitas yang baik kepada anak-anak di rumah dan tujuannya tidak hanya wali kelas ataupun mata pelajaran lainnya tapi disini juga ayah Bunda sangat berberan peran penting kuncinya itu ada di ayah Bundanya jadi kami mohon dan kesabaran ayah Bunda karena banyak yang terlihat teriak dulu yang tanya harus pola teriak merasa bahwa anak-anak lebih nurut dari orang tua tapi saya yakin dengan kesabaran dan ketumbusan ayah Bunda anak-anak bisa menjadi lebih baik walaupun di rumah tapi kami tetap memantau dari ayah Bunda jadi semangat buat ayah Bunda kita memberi semangatnya kepada ayah Bunda ini Bundanya juga iya bisa nanti mereka pasti akan dirimu sama sekolah Bunda iya karena sudah ada yang saya dibuka apa sekolah yang iya jadi yang penting kita berdoa bersama ya Bu Atri semoga pandemi ini segera berakhir dan tentu saja segera kita bisa masuk sekolah Bu Atri senang di rumah atau senang di sekolah Bu Atri kalau saya senang di sekolah karena banyak anak-anak itu mampu sekali ketika saya sampai mereka bercanda saya ya Bu Atri tentu ya jadi hilang sahabatnya karena penasaran juga ya Bu Atri dengan wali murid murid kita yang baru ini karena kita majarin baru kita bertemu nih Bu Atri murid dari itu wali kelas semuanya sudah berkreativitas untuk memberikan pengenalan walaupun via dari Bu Atri seperti apa pokoknya ayah Buda dan anak-anak di rumah atau di wala muda tetap aktif dan saksikan terus dan karena waktu sudah menunjukkan waktu kita berpisah Bu Atri berpisah dalam waktu FPLS ini untuk kebukaan ini nanti sudah disampaikan Bu Atri ada persembahan terakhir untuk anak-anak dan ayah Bunda dimanapun berada dan sebelum kita tutup acara ini mari kita membaca doa Alhamdulillah bersama Alhamdulillah 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 kami sebagai pembawa acara di acara FPLS ini mohon maaf apabila banyak kesalahan dan bertutup kata dalam membawakan acara ini selanjutnya untuk menutup acara kami akan mempersembahkan sebuah laku persembahan dari wali kelas 4 kami undang dulu Bu Arun dan Bu Gaya silahkan untuk masuk dan yang juga ini kita mau ngapain ya teman-teman hari ini kita membawakan sebuah lagu lagu persembahan yang ada di cover dengan lagu Aisyah lagunya Aisyah yang kita berarti lirik sehingga sambur-sambur ya kita langsung sendiri sehingga dengan jubur baru rindu murid teman-teman ya rindu itu ya rindu sama anak-anak rindu sama canda tahu mereka belajar dan bersamanya pokoknya semuanya tidur oke mungkin yang di rumah sudah penasaran mau ngapain kita hari ini dan bagaimana mendengarkan suara sembang kita ya sudah bisa kita mulai persembahan untuk anak-anak di ruang yang tentunya saat kita hidupkan ini musiknya musiknya terus ini segera jualan selamat 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 Padamu selain mungkin itu, kawan-kawanmu Saat-saat berhubung itu, semua kawan-kawanmu Saat mulai, semua kawan-kawanmu berlebihanmu Berhubung itu, sabar aja, tak lama mengerutku Ini semua yang kita berikan diriku Selalu berdoa, semoga dapat berjalan bersama di sekolah Berhubung itu, ku yang bersasap pasti akan berlaku Kata ikhlas, sabar, dan sabar kita berhubung Sampai selalu, sampai setelahnya Tidak ada Allah Tidak ada Allah Tidak ada Allah Tidak ada Allah Pesan Bapak Ibu di rumahku Pemimpin ku terbaikmu Sama tidak ada bersamamu Doa pagi dan kilauan bersama diriku Menyima kebaikan Dan soal hati tak ikutin senang Pasuk rumah Pemimpin ku yang disang Kau pasti akan memadu Dengan dikasakan Sama kita berbentuk Semangat selalu Sampai semuanya Menindah karena Allah Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa